Kejahatan jalanan pencurian helm kian marak di kawasan Genteng, Surabaya. Kali ini sopir ojek online yang sedang bekerja menunggu pesanan antarmakan justru merugi akibat kejadian ini. Lokasinya terjadi di area parkir sebuah restoran di Jalan Raya Kubung, Stasiun No. 5B, Genteng, Surabaya pada Jumat 20 Agustus 2021. CCTV restoran merekam maling yang jumlahnya lebih dari satu orang. Aksinya terbilang cukup lancar, pelaku bisa mengedol helm hanya dalam hitungan detik. Sayangnya, dia meninggalkan jejak wajah di rekaman kamera CCTV restoran. Rekan korban Wahyu Nazar membenarkan, helm yang digondol adalah helm milik temannya sesama pengendara ojek online. Menurutnya, helm yang digondol bermerek Cargloss dan harganya ada di kisaran 200 ribu rupiah.